Dito Oren, berarti yang VIP 15 itu dapet Dito Oren VIP 14 itu dapet Draw Coin sama Daily Quest Terus VIP 13 itu dapet Universal Shark Terima kasih telah menonton Cuman masih ada bug Yang pertama nih Dia gak bisa nge-purecast si VIP 15 nya Harusnya tetep bisa Harusnya tetep bisa Apa namanya, bisa dibeli Cuman nanti Immortals World nya itu gak bisa dipake Nanti bakalan diganti sama health item lain Tapi nanti aja lah ya Kita tunggu aja dulu sampe Bener, harusnya itu nge-bug Oke, dan ternyata ini ya Untuk Spring Glove nya Spring Glove nya ini udah keluar Yang kemarin barusan aku bahas ya Spring Glove Nanti bakalan aku reviewnya di video yang lain ya Ini harganya 1280 Cuman kalian harus VIP 7 dulu Oke, terus Aku bakal ngasih tau yang berubah lagi ya Dari Daily Quest itu juga berubah ya Jadi ada beberapa Daily Quest yang berubah nih Aku baru aja login ya Ini yang aku dapetin ya Ini aku cuman login Ini VIP 17 ya tapi Yang pertama dapet ini jelas EXP Terus dapet si Activity ini sama ini Terus juga dapet Talent Point Dapet Golden Key Dapet Shard Kuning 1 ya Dapet Shard Merah 1 Dapet 200 Run Essence Dapet Draw Point ini antara Cheap atau Run ya Terus abis itu dapet juga Pokemon S Plus 1 ya Shardnya 1 Antara ini cuman Tapi cuman Lugia, Grodon, Rayquaza, Diancy Terus ini yang baru nih Dapet Orange Ditto 2 ya Jadi dapet Ditto Kuning itu 2 biji Sama dapet ini yang paling berguna sih Z-Move Shard ya Z-Move Shard Dan ini dari atas ke bawah itu sesuai VIP-nya ya Ini VIP 17 ini Epic Z-Move Shard Nah kalau VIP 18 itu dapet apa bang? Aku kan belum VIP 18 ya Yang VIP 18 itu dapet tambahan Red Shard Jadi sehari mereka dapet 2 Red Shard ya Dapet 2 Red Shard Ini VIP 17 Ini VIP 16 Biar kalian dapet Orange Ditto Terus VIP 15 kalian dapet Nih ya Dapet Pokemon Kalau gak salah Kita coba liat ya nih VIP 17 itu dapet Z-Move ya Z-Move Shard Nih kalian baca sendiri ya Daily Quest dapet Epic Z-Move Shard Dan itu cuma bisa sejak level 70 ya Jadi kalian level 70 Barulah kalian VIP 17 Terus di VIP 18 itu dapet Universal Shard ya Dari Universal Shard itu maksudnya ini ya Legend dari Universal Shard Oke Terus di VIP 16 dapet Ditto S-Plus Shard ya S-Plus Shard Oke Terus Oh bukan bukan VIP 16 itu dapet S-Plus Shard Itu yang ini Oh ya maksudku kok yang ini sih Yang ini coi ya Salah satu dari Pokemon S-Plus Sorry Salah satu Nah VIP 15 nya baru dapet Oren Ditto Ditto Oren Berarti yang VIP 15 itu dapet Ditto Oren VIP 14 itu dapet Draw Coin sama Daily Quest Terus VIP 13 itu dapet Universal Shard Nah maksudnya Universal Shard Ini kayaknya Shard Merah kah ya Shard Merah berarti enak ya Kalau kalian udah VIP 13 ya Kalian yang udah VIP 13 itu setiap hari kalian dapet ini nih Universal Shard ya Legend dari Universal Shard Kayaknya ya Atau ini aku gak tau Setauku ini cuman dari VIP 7 deh ya Gak nyampe VIP berapa tadi Kita liat 8 ini kan tringket Iya kan Dari VIP 7 Kalau VIP 7 kalian bakal dapet Shard Kuning setiap hari ya Universal Shard nya itu yang kuning Kalau VIP 13 itu yang merah Oke jadi itu tadi ya VIP reset nya sudah keluar Terus abis itu ternyata Si Health Item Mana tadi ya Ini ya Si Health Item Spring Golf Itu dapetnya dari VIP 7 ini Sayang banget sih ya Sayang banget Gak tau nanti F2P bisa dapetin dari event Atau enggak Aku masih kurang tau ya Masih belum ada leak nya gitu Gak ada bocorannya Tapi kita Kita Berdoa aja ya Kita berdoa aja Semoga Nanti bisa didapetin dari event-event tertentu Kayak misalkan event yang paling deket Event Summer ya Itu kan event yang lumayan gede ya Jadi Harusnya Nanti ada sih Oke untuk eventnya sekarang ya Ini yang bareng sama VIP reset Ini gak dibarengin sama red draw ya Jadi gak ada red draw Oke terus eventnya cuma ada limited rune Shard converter juga ya Ada Shard converter Oke Shard converter Ini kalau misalnya kalian mau bintang 2 blessing Pokemon ya Untuk sekarang Pokemon nya nih Kalau kalian mau ambil nih Cobalion itu yang sulit tuh ya Salah satunya Cobalion Terus ada Vibas Ini sulit Terus Happenie Misdrevus Sama Latias Latios Ya itu Kalau kalian mau ambil Aku saranin ambil itu Oke tapi aku kayaknya gak mau ngambil ini dulu Limited rune Aku mau ambil gak ya Ntar Cek limited rune Itu wajib ya kalian Kalau misalkan kalian masih belum rata Marvel Itu menurutku kalian wajib banget Ambil Aku belum rata Marvel sih Tapi sekarang kita lihat rune nya apa aja sih Rune nya sekarang nih ada punch Jadi karena ada punch Udah lah ya Karena ada punch kita ambil Kalau kalian mau ikut ini Ngabisinnya sekitar 2000an ya 2000an diamond gitu Oke dapet punch Yang pertama Yang kedua gak dapet Oke ini harusnya yang ketiga ya Please Punch dong Punch Marvel Punch Marvel Punch Marvel Punch Marvel dong Please 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 What the hell Dapetnya shine ya Uco Marvel nya yang shine Ntar kita coba lihat Yang shine kita butuh atau enggak Jangan-jangan nih Jangan-jangan nih Kita gak butuh shine Oke kayaknya emang bener ya Kita gak Oh butuh sih Butuh-butuh-butuh-butuh-butuh ya Jadi dialgaku ini masih belum Rata shine Nah Gini baru rata shine Oke ini jadi 906 lagi Jadi harus Kita reset Mana tadi Dialga Revive Rune Rebirth Nah ini kita reset 10 diamond doang ya Kita reset Nah runenya Ini kita naikin lagi nih Paling gak sampai Ini ya HP 3% Ini kalau gak 1350 Kalau bisa Tapi kayaknya gak bakal bisa ya 1350 Karena masih Kurang jauh banget coy Oke Ini free ini kali aja dapet Merah kan Gak mungkin Oke Kita dikompos Oke kita dikompos Disini kita punya Run essence nya punya Berapa nih 62.000 Oke langsung Kita gas Gun Quick 91 ya Langsung ke level 91 Berapakah 1150 ya Nyampe basic attribute Ternyata nyampe yang HP 3% aja Masih Belum kuat ya Nyampe HP yang 3% Karena ya gimana lagi ya Gimana lagi Udah Udah Abis coy Udah Abis coy Oke Sudah Terus event yang lain Gak ada ya Event yang lain Gak ada Masih gak ada Nah Untuk bocoran event selanjutnya Itu Summer ya Summer Itu mungkin keluarnya Bulan Juni Juli Juli Antara Juli Atau September Antara Juli Atau September Juli akhir Atau September Awal Oke Nah Untuk saranku ya Ini kalian yang udah VIP reset Jadi Mending kalian gak usah langsung ngegas sih Kalau saranku ya Tapi kalau kalian mau ngegas Boleh dari Yang awal-awal aja gitu Gak apa-apa Yang gak terlalu ngabisin banyak ya Misalnya kalian mau Buat Mega Blastiken Atau apa gitu Oke Nah tapi saranku Ya jelas ya Kita harus nunggu Kayak misalkan ya Misalkan Diamond Cashback Atau Diamond Rebate Antara Diamond Cashback Atau Diamond Rebate Diamond Cashback Biasanya di Summer ada ya Jadi kalau kalian Ngabisin Diamond 200.000 Itu nanti Kalian bakal dapet Balik Cashback 20.000 Jadi kan lumayan ya 20.000 Diamond Cuma-cuma Itu kan lumayan ya Kalau kalian mau ngabisin 100.000 Nanti bakalan balik 10.000 10.000 kan lumayan ya Misalkan kalian mau ngabisin yang VIP 17 16 15 14 Sama 13 Itu kan ngabisinnya Sekitar 100.000 ya Atau 90.000 Atau 80.000 lah ya Itu kan balik nanti 8.000 Atau balik 90.000 Balik 9.000 Kalau 100.000 Balik 10.000 Itu lumayan banget Jadi aku saranin Tahan aja Tapi kalau kalian gak tahan Gas aja langsung ya Oke Aku cukupin ya Video sampai sini Kalau kalian suka dengan video Klik like share Kalau kalian suka dengan video Jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you next video Selama wassini Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa